Berita selanjutnya juga sangat inspiratif juga untuk Anda, yaitu Zizi Shahab dan juga Alisa Subandono yang saat ini mereka sibuk syuting kisah jelang berbuka. Dan tentunya namanya juga syuting live dilakukan saat jelang berbuka puasa juga. Kira-kira seperti apa ya, keceriaan di set dan juga mungkin kendala-kendalanya. Biasanya kita deket-deket berbuka puasa kan itu mungkin agak sedikit daun ya kan, agak sedikit lemes. Ininya juga Pentiumnya udah geraknya lebih pelan. Nah kira-kira gimana sih cara mereka untuk bisa semakin menikmati dan juga performanya atau ibadahnya tetap oke? Berita selengkapnya, sesaat lagi insert pagi akan kembali. Karena repotnya itu secara live juga, para pemain harus menghafalkan dialognya, para kru juga harus memastikan bahwa kameranya bisa mendapatkan gambar sesuai dengan skripnya. Dan ternyata hal ini membuat sekompakan di antara mereka semua, terutama di antara para pemainnya yang ngaburin untuk menjelang berbuka puasa dengan bisa menikmati bekerja bersama-sama. Saking kompaknya, terkadang mereka juga suka kompak lupa dialognya. Nah inilah hal-hal yang tidak bisa dihindari saat lagi syuting live. Nah sekarang kita akan bertanya-tanya pada Alisa Subandono dan juga Sisi Syahat tentang bagaimana sih kesan-kesan mereka selama syuting ini. Dan kira-kira akan kangen nggak ya, manakala sudah bukan bulan puasa lagi dan sudah rampung syutingnya. Atau jangan-jangan, nanti akan dibuat stripping lanjut lagi. Wah pemirsa, langsung saja kita lihat seperti apa libutannya. Sudah satu pekan lamanya program acara kisah jelang berbuka bersama Islam itu indah di TransTV ditayangkan. Program yang dikemas berupa sinetron yang tayang secara live itu hadir di setiap harinya jam 4 sore selama bulan secii Ramadan. Dengan dihadirkannya program kisah jelang berbuka, disambut penuh antusias oleh Zizi Sahab, Siren Sungkar, dan Alisa Subandono. Pasalnya sebagai host Islam itu indah, berkumpul bersama merupakan salah satu hal yang jarang dan terkesan langka mengingat masing-masing host memiliki kesibukan. Sukanya sih banyaknya ya, mungkin dukanya karena kita lebih banyak akhirnya buka puasa di jalan. Tapi kalau sukanya karena kita secara, ini pertama kalinya semua host ngumpul ya dalam satu acara dan itu sangat menyenangkan karena kita dengan karakter yang berbeda-beda, terus akhirnya sampai improvisasi segala. Ya dan kita juga konsepnya lebih kayak live sinetron, tapi akhirnya lama-lama. Lama-lama, jadi lucu-lucuan akhirnya ya, lebih banyak naturalnya gitu dan. Tentu bukanlah hal yang mudah bisa berakting secara langsung di depan kamera. Bahkan tiga artis yang mengisi program kisah jelang berbuka itu mengaku, bila sempat mengalami kesulitan dalam menghafal dialog dengan waktu yang cukup singkat. Terlebih dalam setiap segmennya selalu terselip pesan moral dan beberapa hadis untuk para penonton setia TransTV. Suka dukanya suka lupa dialog, kita sinetron live, sampai orang pada nanya di Instagram itu beneran live. You think kita live? Jadi kayak ya sebenarnya sih serunya, lucunya sih menurut aku ya ketika kita salah-salah di live itu mau diapain lagi kan? Jadi ya, mau nggak mau gimana caranya kita menyelesaikan masalah yang kita buat sendiri, itulah dengan salah dialog sekalian macem. Pernah lah, pasti pernah, gila pinter banget ya, udah lupa. Orang kan kita baca script di set, di set kita baca langsung ngapalin, itu susah sih sebenarnya. Cuman ya, nah kok ngusah ya, dijalanin aja. Lebih seru karena memang kita dituntut harus benar-benar hafal blocking, skenario, sama lawan main juga harus tato karena live, nggak ada waktu untuk diem. Jadi adrenalin terpacu lah selama beberapa hari ini, kayak hampir sebulan nanti. Setiap episode, setiap segmennya malah kita berusaha untuk menyisipkan yang namanya pesan moral, selalu ada, apa namanya, hadis-hadis yang dibacakan gitu. Karena memang ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, bertetangga, keluarga, adik kakak, disini juga ada yang tak aruf juga ada. Jadi memang benar-benar seperti kehidupan seharian yang kadang bahkan kita nggak sadar kalau itu terjadi loh sama kita. Nah disini diingatkan kalau hal-hal yang seperti itu biasa kita lakukan tuh nggak boleh, ganjarannya seperti ini. Kalau kita jauhi, begini dapat pahalanya gitu. Jadi memang benar-benar natural dan realistis. Meski mengalami kesulitan dalam berakting secara langsung, dengan dialog yang harus dihafal dengan waktu yang cukup singkat, nampaknya tak membuat para host patah semangat. Untuk kesulitan yang dirasakan mampu terbayar dan berbuah manis, dengan datangnya respon positif dari masyarakat. Selama ini, beberapa hari ini, komen positifnya lebih banyak. Mungkin karena memang kita basic-nya sinetron semua, jadi untuk berakting, menyampaikan sesuatu dengan berakting nggak terlalu susah gitu. Dan, apa ya, kembali ke masa lalu ya? Aku semasa lalu, saya semasi. Tapi jadinya lucu sih, karena kita yang tadinya mungkin kita berpikiran nggak se-sinetron itu, tapi ternyata, oh jadi kayak sinetron tapi versi live gitu. Dan, apa ya, ya menyenangkan ya, karena kita syuting, yang biasanya mungkin nunggu kali ya sinetronnya. Terus kita di sini harus hafalin semua blocking, tapi kasih netron gitu. Susah sih, nggak cuma awal-awal, pas kita hari pertama, kita memang harus lebih mengatur blocking-nya. Dan tentunya kan pasti ada feedback lah dari hari pertama, hari kedua, kita udah mulai acaranya. Di situ kita ngeliat, oh ya apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Terus, semakin ke sini sih, semakin lancar semuanya. Semakin enak, flow-nya udah semakin mengerti karakternya masing-masing, udah tahu harus seperti apa gitu. Dan penyesuaannya sudah lumayan lebih cepat lah gitu. Dan semoga next-nya, respon dari pemirsa lebih tinggi lagi, lebih naik keratingnya. Setiap tokohnya itu memang ada pesan-pesan yang bisa disampaikan dari setiap karakter masing-masing pemain di sini gitu. Dan dikemas secara drama, tapi ada sisi lucunya juga gitu. Dan semoga saja itu bisa lebih menarik perhatian masyarakat. Kita nah di sini diingatkan kalau hal-hal yang seperti itu biasa kita lakukan itu nggak boleh. Dan jalannya seperti ini. Kalau kita jauhi, begini dapat pahalanya gitu. Jadi memang benar-benar natural dan realistis. Meski mengalami kesulitan dalam berakting secara langsung, dengan dialog yang harus dihafal dengan waktu yang cukup singkat, nampaknya tak membuat para host patah semangat. Untuk kesulitan yang dirasakan mampu terbayar dan berbuah manis, dengan datangnya respon positif dari masyarakat. Selama ini, beberapa hari ini komen positifnya lebih banyak. Mungkin karena memang kita basic-nya sinetron semua. Jadi untuk berakting, menyampaikan sesuatu dengan berakting nggak terlalu susah gitu. Dan kembali ke masalah lu ya? Apa sih masalah lu? Tapi jadinya lucu sih, karena kita yang tadinya mungkin kita berpikiran nggak sesinetron itu, tapi ternyata, oh jadi kayak sinetron tapi versi live gitu. Dan apa ya? Ya menyenangkan ya, karena kita syuting, yang biasanya mungkin nunggu kali ya sinetronnya. Terus kita di sini harus hafalin semua blocking, tapi nggak sinetron gitu. Susah sih, nggak cuma awal-awal, pas kita hari pertama, kita memang harus lebih mengatur blocking-nya. Dan tentunya kan pasti ada feedback lah dari hari pertama, hari kedua kita udah mulai acaranya. Di situ kita ngeliat, oh ya apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Terus semakin ke sini sih semakin lancar semuanya. Semakin enak flow-nya, udah semakin mengerti karakternya masing-masing, udah tahu harus seperti apa gitu. Dan penyesuaannya sudah lumayan lebih cepat lah gitu. Dan semoga next-nya, respon dari pemirsa lebih tinggi lagi, lebih naik share ratingnya. Tiap tokohnya itu memang ada pesan-pesan yang bisa disampaikan dari setiap karakter masing-masing pemain di sini gitu. Dan dikemas secara drama, tapi ada sisi lucunya juga gitu. Dan semoga saja itu bisa lebih menarik perhatian masyarakat. Wah luar biasa. Tepuk tangan pokoknya untuk sisinya teman-temannya, karena memang ini sangat, wah pemirsa sangat sulit juga ya. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka tidak hanya saja harus menghafalkan script atau dialognya, harus blocking juga, harus juga mengingat dan juga menghafalkan hadis. Karena ini bukan hanya saja untuk sekedar menghibur ya pemirsa, tetapi tentunya untuk bisa memberi siraman rohani sebagai syiar juga kepada para pemirsa-nya. Jadi kalau kita mau melihat seperti apa ya, usaha mereka di balik layar untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Anda, jangan lupa untuk mengasihkan kisah jelang berbuka bersama Islam Itu Indes, setiap hari pada pukul 4 sore, yang akan diramekan oleh ada Zizi Shahab, Zastia Adyameka, Alisa Subandono, Syirin Sungkar, Dekat Halik, Tuku Wisnu, Sarul Gunawan, Tomi Kurniawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.